Tidak sesuai dengan apa yang digesek, jadi ada selisih. Memang kalau dilihat selisih itu, ada yang Rp50.000 dan Rp100.000. Tapi kalau dijumlah dengan keluarga penerimaan manfaat, itu jumlahnya fantastis. Jadi kita sudah bekerjasama yang pertama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Sebetulnya para pendamping ini sudah menerima gaji. Artinya bahwa tidak ada alasan lagi mereka kemudian memotong untuk apapun. Tidak bisa begini. Aku yakin bapaknya ini dikasih rincian. Sisir lapangan, Mensos Risma sapu. Mereka yang berani membohongi rakyat dan presiden. Kedatangan Burisma ke daerah tak percuma. Satu persatu dugaan penyelewengan, bantuan sosial disapu bersihnya. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT, PKH, bahkan Bansos tunai yang sudah via rekening penerima, rupanya masih ada yang mencoba memainkan. Program mulia presiden Jokowi tersebut sejatinya diperuntukkan untuk membantu rakyat yang kesusahan, khususnya di masa pandemi. Harus diakui memang Mensos yang satu ini berbeda dengan yang sebelumnya. Setelah membersihkan 21 juta data DTKS ganda hingga menuai apresiasi DPR. Jadi mereka forensik, penerima ini kemudian dikaitkan dengan data kependudukan, dikaitkan dengan data NIC, akhirnya ketemulah seperti yang saya temukan persis. Begitu susahnya kita mengurus DTKS dari bulan Juli tahun 2020, hanya dengan tangan dingin seorang Menteri Sosial, akhirnya bisa diselesaikan dalam satu masa persidangan. Dengan PAW ia memetakan dan menyisir persoalan yang tak hanya hadir di penganggaran seperti DTKS, namun hingga di level bagaimana kebijakan diterima rakyat atau properly well distributed cerdasnya. Penghapusan 21 juta data ganda membuka ruang koreksi bagi daerah untuk mengajukan data baru masyarakat yang layak menerima bantuan. Karena kenapa kita bisa naik? Karena kami membetulkan kalau teman-teman ingat, yang padan kemudian kita hapus, yang sama itu kita hapus. Nah, sehingga itulah bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan-usulan baru. Semenjak saya menjadi Menteri, mulai bulan Januari, itu kita minta daerah membetulkan datanya. Ada yang daerah aktif, ada yang daerah tidak aktif. Kenapa? Karena saya mengembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, bahwa data penerima tentang fakir miskin itu berasal dari daerah. Demi membersihkan penyelewengan di lapangan, Mensos Risma pun bekerja sama dengan penegak hukum, dan hasilnya mencengangkan sob. Memang kalau dilihat selisih itu, ada yang Rp50.000 dan Rp100.000. Tapi kalau dijumlah dengan keluarga penerimaan manfaat, itu jumlahnya fantastis. Jadi untuk 4 kecamat, 4 desa saja, itu uang yang tidak disalurkan atau disalahgunakan, kedua tersangka itu sekitar Rp800 juta. Kita telah menetapkan 2 tersangka penyalahgunaan dana PKH ini, yang mana dilakukan oleh pendamping sosial. Di samping itu, ada perkara lanjutan yang masih tetap kita laksanakan, masih ada 8 pendamping sosial, karena di kecamatan Tiga Raksa itu, itu ada 12 kecamatan, dan ada 12 desa dan 2 kelurahan. Estimasi kerugian, uang yang tidak disalurkan, dalam bantuan sosial PKH 2018-2019 ini, untuk kecamatan Tiga Raksa itu, itu sekitar 3,5 M. Ada pun modusnya, si kedua tersangka ini atau pendamping sosial ini, itu meminta kepada KPM atau keluarga penerima manfaat, meminta mengenai ATM-nya. Lalu ATM itu oleh pendamping sosial, dia ambil sendiri, dia gesek di ATM, setelah dapat, jumlah yang digesek itu diserahkan kepada KPM atau keluarga manfaat itu, tidak sesuai dengan apa yang digesek. Jadi ada selisih. Mensos Risma seakan membawa pesan tegas, bagi mereka yang mencoba-coba, menari di atas kesusahan rakyat. Jangan lupa berbagi harapan dan tanggapan. Terima kasih Presiden Jokowi. Terima kasih pendukung setia Presiden Republik Indonesia.